Halo sahabat guru penggerak semuanya, dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Hari ini, dalam video ini, saya akan menyampaikan tentang koneksi antarmateri modul 1.2. Namun sebelumnya, perkenalkan, saya Lusani Udiana Utami, CGP Angkatan 11 Kabupaten Buleleng. Yang saat ini, saya ditemani oleh fasilitator Ibu Norma Wahab MPD dan pengajar praktik Igu Stingura Agung Sufad Mayase. Adapun momen yang paling mencerahkan, bagi saya adalah ketika membaca filosofi Kihajar Dewa Tara yang berbunyi Ingasu Sunturudu Imna Diyunagun Karsu Tuturi Handaini. Filosofi ini menyadarkan saya bahwasannya bagaimana hakikat menjadi seorang guru. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah untuk menjadi seorang guru yang bisa menjalankan Filosofi Kihajar Dewa Tara, guru harus memiliki nilai dan peran guru penggerak. Tanpa nilai guru penggerak, mustahil rasanya guru dapat menjadi tauladan, memberi semangat, serta memberi dorongan kepada peserta didiknya, apalagi menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Saat momen itu terjadi, saya bagikan disadarkan bahwa inilah peranmu sebagai seorang guru. Bukan hanya sebatas profesi, tapi ada tanggung jawab untuk menuntun mereka mencapai tujuannya sesuai dengan kodratnya. Ada proses yang harus dimikmati bersama para murid saya, sehingga mereka merasakan proses yang bermakna saat mereka belajar di sekolah bersama saya, sebagai seorang guru. Ternyata tugas saya adalah melayani mereka dengan sepenuh hati, bukan hanya sepeda kodratnya seorang guru yang kerja secara pemulihan pulang. Jadi bagaimana saya menuntun mereka, menuntun laku mereka, sehingga mereka dapat mencapai tujuannya mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Sebelum momen itu terjadi, saya berpikir bahwa yang terpenting adalah menilai siswa bagus. Saya paksakan mereka belajar sesuai dengan kemampuan saya dan kemampuan saya sendiri. Sekarang saya berpikir bahwa ternyata untuk membuat mereka senang, nyaman, guru perlu memperhatikan kebutuhan muridnya. Melayani mereka dengan sepenuh hati dan melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nilai guru penggerak adalah modal untuk melakukan peran sebagai guru, peran sebagai seorang guru, dan peran sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Padahal rencana pengembangan diri yang bisa saya lakukan dari sekarang, yakni yang pertama, lebih dekat dengan murid. Dengan lebih dekat dengan murid, kita akan menjadi lebih tahu apa sih yang dibutuhkan oleh peserta diri kita. Apa masalah yang dihadapi, sehingga kita bisa menyiapkan formula apa yang bisa kita pergunakan untuk menuntun laku mereka, menuntun tumbuh kemampu mereka, sesuai dengan kebutuhannya. Kedua, kita bisa melakukan seminar, webinar, berbagi praktik baik, diseminasi misalnya, untuk mendapatkan ilmu yang nantinya bisa bermanfaat untuk peserta diri kita. Seperti membuat media pembelajaran, membuat modul ajar, cara menghadapi siswa, dan lain-lainnya. Kemudian ketiga, kita bisa melakukan kolaborasi dengan semua pihak, yakni kepala sekolah, menerakan sejawat, masyarakat, komite, pemerintah, dan semua stakeholder yang terkait. Berikutnya yang ketiga adalah memuatkan lingkaran pengaruh. Nilai dan peran guru-pengaruh ini bisa kita imbaskan ke rekan-rekan kerja lainnya, sehingga semakin banyak yang mengetahui, tentunya akan semakin banyak pula orang yang akan, atau guru yang akan melakukan pembelajaran kepada, yang berpihak kepada murid itu sendiri. Berikutnya adalah memperdayakan semua potensi yang ada. Jadi semuanya, baik itu potensi alam yang dimiliki, guna sarana-perasarana, SDM, semua akan kita berdayakan, atau saya berdayakan, sehingga semua elemen itu saling berkaitan dan saling bekerja sama untuk membangun satu tujuan, yaitu melakukan pembelajaran atau pengembangan yang berpihak kepada murid-murid dan murid. Baik, begitulah pengalaman yang bisa saya bagikan dan rencana saya ke depan setelah saya mempelajari modul 1.1 dan 1.2 ini. Baik, Bapak, Ibu, sahabat, guru, penggerak semuanya, marilah kita bergerak, bergerak, dan menggerakkan untuk pendidikan di Indonesia ini bisa lebih maju ke depannya. Terima kasih, saya akhiri dengan ucapan salam guru penggerak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.